Hai kali ini saya mau review jaket dari respiro hei Halo komit-komit balik lagi Oke jaket ini dari respiro Mari kita buka nih logo respiro ini untuk model Antarctic Antarctic Navy warnanya tr1.3 ukurannya Excel ya Excel kemudian disini ada semacam naik terdapat kupluk atau kudung tudung kepala ini bisa dilepas Hai di samping ada klipnya terus di bagian belakang pakai red slating nah di tanpa kupluk bisa masangan juga mudah tinggal di klip lagi disini bahannya seperti ngedok warnanya seperti parasut tapi agak tebel disini ada emblemnya kemudian di bagian depan ini terdapat tempat kantong kantong kecil sama kemudian dua dibawah ini sedikit besar buat sistem tengahnya ini ada velcro nya dan dua lapis ya sehingga ini memungkinkan angin tidak menerobos masuk lewat red slating lalu dari bagian luar lagi di bagian lengan agak bawah di samping ketiat ini ada red slating untuk ventilasi ya bagian tangan pergelangan ada velcro lagi untuk mengencangkan di bagian tangan ini terdapat di kanan kiri jadi kalau pas lagi riding panas-panas atau di siang hari kita nggak kepanasan ini di bagian belakang juga ada 3 lubang sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada ini juga ventilasi kemudian di belakang ada logo respiro lagi mari kita buka bagian dalamnya nah di bagian dalam disini ada terdapat beberapa kantong kecil disini ada kantong kecil di bagian atas nggak ada terus belakang ada kantong agak besar di atas kemudian kantong kecil tapi panjang memanjang di bagian bawah ini ada lapisannya jadi dua layer untuk jaket ini layer luar yang parasut yang dalam ini ini apa namanya saya kurang tahu kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar bahannya halus jadi kalau di kulit itu enggak enggak apa ya namanya enggak gatel enggak jelekit kemudian ini respiro teknikal produk bagian luarnya itu poliester nilon plus cotton terus inernya itu 100% poliester nilon cotton terus petunjuk dalam perawatan atau pencucian ini warning-warningnya kemudian ini pakaian untuk pria dan wanita bisa dipakai dibuat oleh PT Sinergi Mitra Utama Indonesia kemudian di bagian kerah atau di bagian leher ini ada semacam semacam kain yang agak berbulu ini bisa bikin anget di leher jadi ketika waktu riding waktu dingin atau di tempat atau di dataran tinggi leher itu kerasa hangat enggak kerasa dingin karena ada ini yang membuat hangat hehehe ini saya beli di untuk di Jogja saya beli di outletnya di gedung Gramedia ada di perempatan Gramedia Jalan Sudirman itu dengan harganya sekitar 500 ribuan sebenarnya saya juga kurang tahu sih ini lebih ke untuk jacket outdoor atau untuk riding cuman saya karena sukanya model yang seperti ini sebenarnya ada yang saya suka waktu itu cuman ternyata ketika saya lihat aslinya saya kurang serb dengan bentuknya cuman sayangnya di jacket ini adalah bagian bawahnya itu tidak ada karetnya jadi dia enggak melar enggak kalau kita pakai itu tidak menjepit ke bagian pinggang ini cuman ngelos aja gitu jadi ada kemungkinan angin bisa masuk lewat bawah juga karena ini lebar saya pakai XL untuk video ridingnya bisa kita ikutin disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.